Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya, Kul Anasurullah, bisa membersamai dalam 60 menit ke depan di acara kesayangan kita yaitu Brando TV Rimbung Kulu. Dengan tema kita pada hari ini yaitu jaminan kesejahteraan buruh. Dari Badan Pusat Statistika mencatat sebanyak 37,02 persen penduduk Indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan, dan pegawai pada Februari 2021. Nah bagaimana kesejahteraan buruh seperti di lapangan yang mungkin kita belum tahu bagaimana keadaannya dan kita sudah hadirkan dua nalasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kita sapa dulu yang pertama yaitu Bapak Aizan selaku Ketua KSPSI Provinsi Bengkulo. Halo selamat sore Pak Aizan. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Aizan? Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat nih ya. Semangat. Pak Adran juga semangat. Karena pembahasan kita memang mungkin menyangkut banyak orang dan masyarakat di luar sana juga pengen melihat nih bagaimana kondisi kesejahteraan buruh sendiri. Seperti itu. Dan nama sumber kedua kita sapa dulu yaitu Bapak Adran Holik selaku Direktur Eksekutif Apindo Provinsi Bengkulo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Lancar perjalanan ke studio ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di studio kita. Baik. Untuk dengan tema kita yaitu jaminan kesejahteraan buruh sendiri. Yang pertama mungkin kita akan melihat statement bahwa dari Pak Aizan sendiri selaku Ketua KSPSI ini. Kalau ditanya tentang kesejahteraan buruh sekarang seperti apa? Ya terima kasih sebenarnya pertanyaannya ke Pak Adran bagusnya. Selamat sore dulu ya. Ya selamat sore Bapak. Pak Adran. Kalau dilihat di fenomenanya sekarang ini ya. Saya pikir biasa-biasa aja lah buruh itu. Dibilang sejahtera ya kalau dari segi pendapatan yang masih harus diperjuangkan dari para pekerja. Karena kemarin dari hasil kami pernah juga bersama Pak Adran kemarin itu bicara soal keselamatan K3 itu ya. Selamatan Kesehatan Kerja. Nah masih banyak hal yang memang yang masih perlu diperbaiki khususnya di daerah Bungkulu. Kalau sekarang ini kan. Khususnya mungkin Provinsi Bungkulu sendiri Pak ya. Provinsi Bungkulu ini kalau dicatat menurut apa tadi itu di sektor tenaga kerja. Seperti sekian dari jumlah penduduk kita tenaga kerja aktif itu di sekitar 1,1 sekian juta ya kan. Nah pekerja aktif yang ada di situ di berbagai sektor itu itu yang sekitar 1 juta lebih itu. Angka yang belum mendapatkan pekerjaan bagi pekerja aktif itu hampir di kisaran 30-an persen. Jadi artinya ada sekitar 36 ribu sebenarnya. Menurut statistik ya. Yang belum masuk menjadi orang yang bekerja. Nah sektor-sektor yang sekarang ini dari di luar dari apa, serikat pekerja itu banyak sektor UMKM dan segala macam itu yang tumbuh dengan baik. Makan minum itu yang transportasi, makan minum dan segala macam itu yang pesat tumbuhnya. Jadi sektor-sektor lain kayak yang di Pak Adran ini ada di sektor pertanian, kemudian sektor tambang, sektor lain-lain atau perikanan itu mengalami penurunan. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita soal tingkat pengangguran, belum lagi di tingkat soal pendapatan dan kemiskinan. Jadi masih banyak hal yang harus diperbaiki di provinsi ini. Oke. Kita mungkin beralih ke Pak Adran nih, Pak Adran Holik nih, bahwa dari sudut kacamata asosiasi atau direktur eksekutif APINDO, Asosiasi Pengusaha Indonesia, seperti apa nih perkembangan atau apa ya, kesejahteraan sendiri dari seorang buru itu? Ya pertama, terima kasih. Selamat sore, Pak Pak Menteri Satu Peri. Jadi, saya ingin menegaskan di awal bahwa perusahaan itu tidak bisa memberikan kejahteraan kepada karyawannya. Kenapa gitu Pak? Tetapi, sebentar, perusahaan akan memberikan kebutuhan yang layak. Ini kita bedakan. Point of view-nya bisa dilihat dari sudut pandang yang seperti itu. Kalau kebutuhan basic mereka, pasti perusahaan akan penuhi itu. Tapi kalau kesejahteraan, kesejahteraan itu universal. Tidak mungkin. Artinya tiap orang berbeda-beda juga, Pak. Iya, karena kalau kita katakan, kalau kita presentasekan, ya semua pekerja yang namanya buru atau pekerja formal juga, itu paling angkanya 3-4 persen yang mampu bersejahtera dari gaji. Tolong digarisbawahi, gaji dari upah. Karena apa? Ya mungkin top-top manajemen saja yang mampu bersejahtera dengan pendapatan dia bekerja di perusahaan. Tapi kalau buru, kalau untuk perusahaan memberikan kesejahteraan, sepertinya tidak mungkin. Tapi basic needs mereka, itu pasti perusahaan penuhi. Jadi, ini yang ingin saya tekankan di awal. Jadi, bukan tidak bisa, gitu kan, tapi tidak mungkin buru menuntut kesejahteraan kepada perusahaan. Tapi kalau dia menuntut basic needs-nya dia, itu juga kewajiban perusahaan untuk memenuhi itu. Beda, basic needs dengan kejjahteraan. Itu mungkin statement awal yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Artinya, artinya memang dari sudut pengusaha juga punya pandangan yang berbeda nih, walaupun mungkin kebanyakan masyarakat kita juga kerjanya sebagai buru nih, Pak ya. Nah, kalau ditanya mungkin, melanjutkan statement tadi, bahwa peran seorang buru atau peran buru-buru yang bekerja mungkin di sebuah perusahaan itu, apakah sangat penting dan vital untuk sebuah perusahaan untuk bisa berkembang dan maju dalam entah itu memproduksi di pertambangankah, atau pertaniankah, atau lain sebagainya? Tenaga kerja itu kan mitra bagi perusahaan. Tidak mungkin perusahaan bisa jalan tanpa ada tenaga kerja. Itu yang harus kita pegang dulu gitu ya. Tidak mungkin perusahaan beroperasi tanpa tenaga kerja. Hanya saja, fenomena yang terjadi sekarang ini di tempat kita, yang selalu perusahaan itu keluhkan adalah produktivitas tenaga kerja. Dari karyawan itu sendiri. Jadi gini, pengusaha itu manusia kok. Jadi kalau produktivitasnya tinggi, otomatis dia akan memberikan yang tinggi juga. Sesuai dengan kemampuan dan value yang dia berikan kepada perusahaan. Tapi kalau produktivitasnya rendah maunya tinggi, kan ini yang jadi masalah. Gambaran saja, kemarin beberapa hari lalu kami sempat mendapatkan rilis juga, membaca bahwa, ini gambaran, bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia ini dalam satu tahunnya itu hanya 25 ribu dolar per tahun. Mampu memproduksi barang dan jasa. Ini produktivitas kita secara umum ya. Nah, Singapura itu 200 ribu per tahun. Dolar, US dollar gitu. Jadi bandingkanlah itu seperberapanya. Seperdelapan produktivitas orang Singapura itu ada di kita. Nah, jadi yang namanya perusahaan, itu dia akan selalu berbanding lurus. Keuntungan tinggi, dia akan bayar tinggi. Produktivitas tinggi, dia akan kasih tinggi. Nah, yang jadi masalah itu kan produktivitas rendah mau minta tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi, sebenarnya dari perspektif pengusaha itu, nggak neko-neko, nggak jelimen. Anda memberikan lebih, kami kasih lebih gitu loh. Tapi kalau Anda tidak bisa berbuat banyak, jangan minta lebih. Itu aja. Iya, oke. Oke, kita beralih mungkin ke Pak Aizan lagi ini. Mewakili mungkin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Provinsi Bengkulu. Artinya juga mewakili buru-buru yang ada di luar sana. Artinya kan setiap tahun akan ada biasanya demo, akan ada tuntutan-tuntutan, entah itu ke pemerintah, entah itu ke perusahaannya sendiri. Ini fenomena seperti ini, bagaimana Pak Aizan sendiri menanggapi? Iya, kalau soal apa ya, gejolak, kemudian aspirasi yang disampaikan itu hal yang biasa aja. Memang itu dijamin oleh apa ya. Undang-undang juga ya. Undang-undang. Jadi, nggak ada kekhawatiran di situ. Yang menjadi persoalan kita ini bagaimana masyarakat kita, ya, para orang-orang yang masuk angkatan kerja itu, yang paling tidaknya jangan banyak, bagaimana itu disupport, supaya mereka tidak menganggur, kan seperti itu. Bukan soal di apa, menurut Pak Aderan tadi, di soal upahnya saja. Soal upah yang mereka terima. Tapi banyak orang yang belum mendapat kesempatan kerja. Nah, itulah sebenarnya gunanya pemerintah daerah ini diwakili oleh bidang ketenangan kerjaan. Nah, kalau kerjaannya tidak pernah apa, paling tidak memberikan peluang ke mereka, akhirnya disitulah kegagalan kita. Nah, makanya paling tidak mengingatkan di kita ini, ya, bukan hanya soal kesilateraan, bukan hanya soal kesehatan, keselamatan kerja, tapi soal orang mau bekerja. Nah, sekarang ini kan... Mungkin Bapak, kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segment berikutnya. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di TVR Bungkulu.